Halo, gue Yosek Christian, drummer Rewon Fals, selamat datang di Tekdung Drum Channel. Hari ini gue mau ngasih tips sedikit tentang tips gimana sih ngulik lagu, gitu. Tiba-tiba misalnya, lu sebagai session player, tiba-tiba lu hamin satu, lu baru dapet kabar, eh besok manggung. Dan ini lagunya, lima lagu lah contohnya, gak sebanyak-banyak, lima lagu, kalau satu lagu masih oke lah ya, lima lagu misalnya kayak gitu. Atau sepuluh lagu. Ini tipsnya, kalau gue menurut gue gini. Jadi, pertama nih, lu minta materinya secepatnya, lu dengerin, yang jelas lu dapetin dulu mood lagunya. Itu yang pertama kalau gue, lu dapetin dulu mood lagunya. Minimal lu gak perlu hafal bagan, karena kan susah juga ya kita tiba-tiba langsung hafal. Ya memang ada yang orang yang tipe yang dengerin lagu langsung hafal bagan semua, memang ada. Cuman, kalau yang kesusahan menghafalkan bagan, biasanya itu yang paling pertama tadi, mood lagunya lu pelajari dulu. Oh maunya seperti ini, oh R&B, oh ini pop, oh ini rock, oh ini jazz, oh ini ini. Oke, kedua, coba untuk melatih feel dan feeling kalian di dalam mulik. Jadi lu dengerin, lu coba untuk nyanyi, walaupun itu salah-salah gak apa salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya syukur-syukur kalian bisa nulis ya, nulis part gitu. Apa namanya, ya kalau itu gak semua orang bisa nulis partitur. Kalau bisa, syukur-syukur kalian tulis itu pattern drumnya, kalian tulis. Sederhana aja, hanya untuk penanda bahwa, oh di lagu satu, drumnya begini, oh di lagu dua, drumnya ini. Tulis juga setelah kalian tulis pattern drumnya, lalu tulis unisonnya. Unisononya kalian tulis, tuti-tutinya, setelah endingnya seperti apa. Kalau ada break, kalau ada aksen-aksen, kalian tulis di situ. Itu kalau kalian bisa nulis dan bisa membaca. Cuman, ya keunggulannya itu tadi sih. Kalau lu bisa baca, bisa nulis, enak gitu. Cepat gitu. Kita paling dengerin sekali, tulis sebentar, selesai. Bahkan udah tertatet. Aman. Nah, kalau yang gak bisa baca, gak bisa nulis, ya itu tadi gue saranin. Mood lagunya, pertama. Kedua, kalian coba untuk menyanyikan ketika kalian dengerin, coba nyanyiin. Oh, ikut aja ikut main, nyanyiin drumnya apa. Itu bahkan mempermudah kalian untuk ngulik lagu, gitu. Pernah suatu saat, gue di Omi One, bahkan bukan hamil satu. Jadi, mau naik panggung. Mau naik panggung, eh lagu ini ganti ya lagu ini. Sedangkan kita belum pernah bawain lagu itu. Dan asing banget buat kita. Oke. Cara satu-satunya ya, gue, mungkin karena gue drummer, gue tinggal ngapalin pattern ya. Pattern, oh, gini-gini, intro gini. Gue selalu, yang penting intro dan koda. Urusan di tengah biasa gue improve, kalau biasanya. Jadi intronya, oh, oke. Piano dulu atau kitar dulu, abis itu gue masuk di sini, di bari nih. Gue hafalin lirik untuk koda untuk masuk ke drum. Biasanya itu, kalau di Omi One. Karena Omi One lebih sering dadakan sih. Nggak, bukan hamil satu lagi. Tapi, hari ha. Jadi sebelum naik panggung, eh lagu ini ganti ya, gini-gini. Jadi mau nggak mau, gue langsung cari YouTube atau gimana. Udah, gue dengerin. Oke, gini-gini. Oh, yaudah. Kata-kata untuk cue drum, gue selalu gue denger. Itu kalau itu. Sama ending. Ending itu paling penting. Biar berhentinya bareng. Nah, kalau lo di tengahnya tuh mau improve-improve atau gimana, itu nggak masalah. Nah, keuntungannya seorang drummer adalah, dia hanya pegang basic rhythm-nya dan temponya aja sebenarnya. Kalau yang kasihan sebenarnya basis. Basis itu harus satu chord. Kalau dia salah, udah kacau itu lagu gitu. Kalau gitar, keyboardnya masih bisa filler. Masih bisa ini-ini. Ya, itu aja sih sebenarnya tips dari gue. Sederhana aja kalau lo, apa namanya, bisa nulis, ya lo tulis pattern drumnya, bagannya, pututinnya, unisononya, kalian tulis semua. Cuma kalau lo nggak bisa nulis dan nggak bisa baca partitur, yaudah. Kalau nggak mau, kalian harus masuk ke dalam lagunya, moodnya, lagunya. Sejenak kalian dengerin sambil nyanyiin drumnya. Wah, disini anggap aja itu yang kalian udah bermain disitu. Pasti nyantol. Dalam hitungan menit pasti nyantol lah gitu. Masih bakalan tering yang-tering yang itu sih dari gue. Oke, terima kasih sudah menonton Tech Dung Drum Channel. Jangan lupa, saya juga ada channel Youtubenya, Yosei Christian. Di ini ya, tengok-tengok ya. Siapa tahu ada yang bermanfaat disitu. Saya suka, apa namanya, sharing tentang teknik drum atau kita bahas-bahas apapun tentang drum. Mungkin tentang musik kita boleh. Tanya aja pokoknya disitu. Sampai jumpa dan pantengin terus channel Tech Dung Drum. Sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax